Dari dulu saya bilang, kalau itu yang disebut mafia migas, solusinya amat sangat gampang. Yaitu? Yaitu, kita Pertamina, kalau mau membeli minyak mentah dari luar negeri, mestinya beli langsung dari produsennya. Sementara ini tidak? Nah, kalau lewat, bukan produsen, lewat trader. Dicurigai di situ? Trader, bukan produsen, dia membeli minyak dari produsen. Makelar lah. Nah, makelar untuk di-dol, orang Jawa, dijual pembelinya kita. Nah, sekarang kalau ingin efisien, beli aja minyak mentahnya dari produsen. Saya tanya, apakah selama ini selalu lewat makelar? Kelihatannya seperti itu. Dan diharapkan dengan adanya Ahok di sana, memutus makelar-makelar itu. Termasuk jenderal bintang tiga polisi. Nah, jadi gak usah bintang tiga. Solusi amat gampang, saya bilang. Perintahkan Pertamina untuk deal bisnis, membeli minyak mentah, membeli BBM, yang tinggi dari luar negeri, langsung dari produsennya. Kenapa kemudian selama ini tidak pernah bisa dibongkar? Apakah karena tidak ada keberanian, karena orang-orang besar semua, atau karena memang semuanya mendapatkan keuntungan? Dipersepsikan bahwa Pertamina tidak bisa beli langsung dari produsennya. Karena? Harus beli lewat trader. Saya bertanya, yang melarang beli dari produsen itu siapa? Saya bilang, kalau memang dilarang membeli minyak mentah, membeli BBM, membeli LPG dari produsennya langsung, siapa yang melarang, kalau ada perusahaan yang melarang, kalau ada perusahaan negara lain yang melarang, laporkan ke Menteri Perdangan kita untuk protes ke WTO. WTO itu adalah organisasi yang mengatur perdagangan dunia yang sangat menjunjung tinggi efisiensi. Jadi Anda mengatakan ini sebenarnya bisa diatur, bukan hanya soal internal Pertamina, tapi juga mungkin ada kerjasama dengan mafia-mafia yang ada di luar, tapi semuanya itu bisa. Dan ketika kemudian itu dilakukan, berapa rupiah yang bisa diselamatkan? Ah, ini dihitung pasti tidak bisa. Kurang lebih? Ya? Kurang lebih? Jadi berapa harga? Triliunan misalnya? Ya, kata hitung-hitungan dari si Pak Faisal Basri apa begitu ya? Triliunan? Ya. Oke. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!